Intro Tradisi Ngapuburit yang telah ada sejak dahulu merupakan kegiatan yang umumnya dilakukan oleh orang Sunda Seiring dengan pengembangan informasi yang kian pesat, kini istilah Ngapuburit telah dipakai oleh banyak masyarakat Indonesia Sebagai bentuk kegiatan yang umumnya dilakukan sambil menunggu waktu berbuka puasa Salah satunya kegiatan Ngapuburit warga di Pasar Rejok di kawasan RW15, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi Mungkin bagi sebagian warga Bandung dan Cimahi tidak begitu akrab dengan Pasar Rejok Namun, bagi warga sekitar Cijera, nama itu pastinya tak asing lagi Karena Pasar Tradisional ini berada di tengah-tengah pemukiman padat penduduk Yang juga dikenal menjual beberapa komoditas dengan harga lebih murah dibandingkan dengan Pasar Tradisional lainnya Pasar ini biasa beroperasi dari jam 6 hingga jam 10 pagi waktu Indonesia Barat Dan jelang sore hari, khususnya di bulan Ramadan Dan bermunculan para pedagang musiman yang menjajakan makanan dan minuman untuk berbuka puasa Sehingga, tak ayal para warga sekitar sangat antusias menyerbu jajanan makanan tersebut sambil ngapuburit Kenapa milih ngapuburit di Pasar Rejok? Emang nekat aja sih, kan nekat selesai juga Jadi tinggal ke depan aja, banyak juga jajanannya gitu Oke Terus, milih bukanya kenapa, ini basuh ayam Terus sejauh ini gimana Ramadannya di Pasar Rejok? Urjana dan Linda selaku warga pun sangat antusias dengan adanya Pasar Ramadan di Rejok ini Selain dekat dengan rumah, beragam jajanan untuk buka puasa dengan banyak pilihan Meskipun agak membuat kemacetan jalanan sekitar Saya tuakan lebih dari lima tahun bahkan lebih Ketika sepuluh tahunan saya serta ke Ramadan di sini Oke Kalau hari-hari biasa ya di sekolah anak sampai empat, simah ini Oke, sendiri Pak? Selama Ramadhan? Bagus Minggu? Oh, minggu pertama Oke, omsetnya sendiri? Ya, nggak tentu semasa, kalau omsetnya Ya lumayan lah, tapi dari cukup Harapannya mas? Buat tahun ini? Ya, mudah-mudahan ya tahun ini semakin lancar lah Jadi, rejeki semakin banyak, merimpah Jauh dari segala penyakit, banyak mumpur Banyak lah, bisa harapannya Sementara itu, Budi selaku penjual jajanan buka puasa Yang kurang lebih sekitar 10 tahun selalu jualan selama Ramadhan di Pasar Rejok ini Menjelaskan bahwa omsetnya bagus Meskipun tidak tentu seperti hari-hari biasa Tapi cukup lumayan Dan Pak Budi berharap agar ke depannya usaha dagangannya terus lancar Dari Kota Cimahi, Andi melaporkan Dari Kota Cimahi, Andi melaporkan Dari Kota Cimahi, Andi melaporkan Dari Kota Cimahi, Andi melaporkan